Kita awali berita malam ini dari kasus pemerkosaan di lingkungan BPJS. Pemirsa seorang tenaga kerja kontrak di Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan mengungkapkan skandal kekerasan seksual yang diakukan atasannya. Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan. Ironisnya pelaku memanfaatkan kekuasaannya untuk membujuk dan mengancam korban. Dalam periode April 2016 sampai November 2018, saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan oleh oknum yang sama. Di luar itu, saya mengalami berlalu sekali tindakan percantai seksual baik di dalam maupun di luar kantor. R.A. atau alias bunga tak kuasa menahan kesedihan mendalam yang dialaminya selama dua tahun terakhir. Wanita yang bekerja sebagai staf ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan ini jadi korban pemerkosaan di lingkungan kerja. Ironisnya pelaku merupakan atasan korban di Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan. Tak hanya tindak kekerasan seksual fisik, pelaku yang dikenal sebagai salah satu toko di jajaran anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan juga intens menghubungi korban melalui pesan teks. Korban bahkan kerap kali memanfaatkan kekuasaannya untuk mensituasikan keadaan agar ia dan korban ada dalam kesibukan di ruangan yang sama hanya berdua. Untuk hal ini, korban yang didampingi adek Armando melaporkan pelaku untuk kasus perdata. Jadi, kenapa kami tidak mengambil pengaduan pidana sebagai langkah pertama? Karena pertama, kasus perkosaan itu pembuktiannya luar biasa sulit dan panjang, dan melelahkan, dan menyakitkan. Karena itu, walaupun itu tetap dijalankan oleh kuasa hukum dalam bentuk gugatannya lebih keperdata, yaitu ketidakpantasan seorang atasan terhadap bawahnya, tetapi yang sebetulnya dituju adalah menghentikan bentuk-bentuk perkosaan semacam ini di Indonesia dan terutama di BPJS. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Mas Turi, INews, melaporkan.